Di mana rakit apung merupakan salah satu sistem penanaman hidroponik dengan meletakkan tanaman di lubang stereofoam yang terapung pada larutan nutrisi. Nah, larutan nutrisi tersebut diletakkan pada baknagia sehingga akar tanaman dapat terapung atau terendam oleh larutan nutrisi. Nah, di sistem ini larutan nutrisi tidak disipulasi. Sistem rakit apung ini untuk alatnya sendiri ada dinding, daging takater, kemudian untuk bahannya ada pot nutrisi, kemudian apimix, darogul, netpot dan juga stereofoam. Langkah kerja yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Langkah yang kedua adalah membuat lubang pada stereofoam untuk meletakkan netpot. Untuk lubang yang dibuat di stereofoam itu sebesar ukuran netpot. Oke, langkah pada acara rakit apung pada peraturan pertanian yang pertama yaitu kita melakukan penyemayan. Penyemayan dilakukan dengan menggunakan rakwal. Rakwal kita potong dengan ukuran kubus yaitu 2,5 x 2,5 cm. Kemudian kita susun pada baki. Kemudian kita lubangi untuk lubang tanamnya. Nah, setelah dilembangkan semua, kemudian kita menggunakan benih pak choy. Kita masukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat. Setelah dimasukkan, kemudian kita siram sedikit dengan air supaya sedikit lembab. Nah, kemudian kita tempatkan bala tempat yang tebus. Kita sampai umur 7 hari setelah tanam. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu yang pertama, kita memindahkan bibit yang sudah disemai ke dalam netpot. Ini netpot, kemudian dipindah. Seperti ini. Seperti ini, kita siapkan media. Ya, disini kita sudah menyiapkan air supaya 4 liter. Kemudian disini ada A dan B. Sehingga takaran yang digunakan adalah setiap 1 liter air dicampur dengan 5 ml A dan 5 ml B. Sehingga kita masukkan perangutan supaya 20 ml untuk 4 liter air. Oke, kita dicampurkan. Kemudian kita aduk sehingga semuanya mencampur. Setelah mencampur, maka kita masukkan bibit yang sudah dimasukkan dalam setara pan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!